Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ini Tentunya channel yang selalu membawakan alur cerita Samurad Cinta Kali ini, Mimin Sarimin akan mencoba Untuk membahas alur cerita Samurad Cinta untuk nanti malam Sepertinya, di akhir daripada perjalanan sinetron Samurad Cinta ini Tentunya, banyak ucapan selamat yang mengalir terhadap sinetron ini Ucapan terima kasih dan ucapan selamat berpisah Semuanya bersatu, baik yang sedih ataupun yang bahagia Namun, kebanyakan daripada emak-emak Ternyata, mereka mengharapkan agar sinetron masih tetap berlanjut Tentunya, mari kita doakan agar para pemain di sinetron Samurad Cinta ini Akan mendapatkan proyek baru dan juga berakting bersama Seperti biasanya, yaitu para pemain di sinetron Samurad Cinta Karena sepertinya, kemistri yang ia dapatkan cukup menarik perhatian Sesuai dengan jam tayang yang dimiliki oleh sinetron Samurad Cinta Tentunya, Samurad Cinta ini sudah tidak asing lagi di hati para penggemarnya Bahkan, dari kaum muda sampai ke kaum tua pun menikmati atas suguhannya tersebut Seperti yang terlihat di layar Ucapan selamat pun terus mengalir ke sinetron Samurad Cinta ini Karena, saking banyak-banyaknya penggemar daripada sinetron ini Terutama, didominasi oleh kaum-kaum emak-emak milenial Yang sangat mengemari atas akting-akting Rangga Ajok bersama Heiko van der Becken Yaitu, atas keromantisanya dan ke-UA-nya tentunya Sudah pasti tentunya, kita doakan agar mereka bersatu lagi Di dalam proyek yang baru tentunya Itu semua menjadi harapan kita semua Dan harapan para penggemar sinetron Samurad Cinta Lanjut ke cerita Sepertinya, Samurad sudah mengetahui tentang siapa Ray yang sebenarnya Karena, ketika berkelahi bersama Samurad Cinta pun memberitahu Kalau Ray adalah kakak tiri daripada Samurad Kemudian, pada saat itu juga Cinta mempunyai ide Agar menyelinap ke kamarnya daripada Ray Yaitu, untuk mengambil ramut dari sisir yang ia pakai Tentunya, ia gunakan untuk sampel tes DNA Yang akan dilakukan Yaitu, tentang Ray dengan Pak Perry Jika betul, kalau Ray itu anaknya Pak Perry Sudah pasti, nantipun bakal ada hasilnya Dan tentunya, disitulah baru percaya Jika Ray itu adalah anak Pak Perry Itu berarti, berkeluarga Samurad Cinta menambah lagi Yaitu Ray Tentunya, Ray akan menjadi seorang penolong Namun, di sisi lain Nampaknya, Samurad merasa khawatir terhadap Ray Karena, Ray sepertinya suka terhadap Cinta Namun, yang sebenarnya Ray pun sangat menghargai Kalau Cinta itu adalah istri orang Apalagi, itu adalah istri daripada adiknya sendiri Sementara itu, di sisi lain Nampaknya, Nora disekap oleh Ariel Dan untuk saja Sebelumnya, Nora pun sempat menghubungi Daripada keberadaannya Ray Sehingga, ketika beberapa saat disekap Akhirnya, Nora pun menghubungi Ray Guna untuk minta tolong Rupanya, kali ini Perseteruan terjadi Antara orang yang jahat Dengan yang jahat lagi Yaitu, Ariel bersama Nora Ariel lakukan Karena, Nora pernah berbuat jahat Terhadap istrinya Yaitu, Intan Tidak lama kemudian Akhirnya, Ray pun datang Untuk menolong Nora Kemudian, Ray pun membawa Nora Ketempat kediaman daripada Ray Tidak lain Untuk sementara waktu Nora harus dirawat dulu Atau dipulihkan dulu Karena, atas sekepanya Daripada Ariel itu Nampaknya, Nora mengalami sakit Di suku jurub badannya pada saat itu Sehingga, Ray pun Untuk menyuruh Nora Istirahat di tempatnya itu Lalu, setelah sesampainya di kamar Daripada Ray Ingkaran setan Begitu, ujar Ray terhadap Nora itu Sepertinya, Nora pada saat ini Mendapatkan ceramah dari Ray Sehingga, terlihat Kalau ia pun sepertinya menangis Dan sepertinya Dia pun akan mulai tobat Atas apa yang dilakukannya selama ini Terhadap orang lain Terutama Samudera dan cinta Sementara itu Di sisi lain Seperti yang terlihat di layar Nampak Ariel Sepertinya Sedang dibius oleh seseorang Entah siapa yang menyuruh Daripada orang tersebut Namun Pada saat ini Komplik Berada Di antara Nora dan Ariel Baru kecurigaan Kalau itu Nora yang menyuruhnya Dan sepertinya Ariel Mau dibawa Ke sebuah tempat Ternyata betul saja Kala itu Ariel Dibawa Ke tengah danau Terlihat di perahu tersebut pun Ada seorang Nora Namun Apa maksud dan tujuan Membawa Ariel Ke tengah danau tersebut Apakah Mau ditenggelamkan Atau Hanya Gertak Samal Belakang Tentunya Hanya Nora Yang tahu Agar Tidak penasaran Tonton saja Kisah Netronnya Hanya di Layar Kesayangan Anda Yaitu SCTPI 1 Untuk semua Terima kasih Sudah mau menonton Video kami Jangan lupa Like, Comment Serta Subscribe-nya Dan selamat Berjumpa kembali Di cerita Semura Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax